Eits, masih ada nih pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Berikut aksinya. Ya, kita kali ini gabungan ya. Kita akan melakukan penangkapan pelaku tindak sedana pencurian kendaraan bermotor. Tim gabungan berhasil membongkar komplotan curanmor lintas kabupaten kota yang kerap beraksi di Bangka Belitung. Berawal dari laporan masyarakat yang resah, akibat aksi komplotan curanmor tersebut, sudah banyak korban yang kehilangan motornya. Tim Jatanres Polres Bangka Belitung bersama tim naga Polres Bangka Pinak, serta Polres Bangka Tengah, Polres Bangka Selatan, dan Polres Bangka Barat pun memburu komplotan ini. Para pelaku dikenal ikir, kerap berpindah tempat dan biasa menyembunyikan hasil curian di permukiman warga. Pengungkapan sindikat curanmor tersebut berawal dari penangkapan pelaku bernama Juju Aris Wanda, di desa Kertak Bangka Tengah oleh tim Jatanres Polta Babel yang dipimpin Aibda Hebran. Jangan lupa untuk mengekompakan, semoga berhasil tim gabungan Bangka Belitung. Pelaku yang tengah tertidur pula setak berkutik saat digerbek di kediaman temannya di desa Kertak Bangka Tengah dini hari. Jangan lupa untuk mengekompakan, mengekompokkan. Jangan lupa untuk mengekompokkan tanah, mengekompokkan tanah. Seperti yang sudah mengekompokkan diundang tersebut. Saat digleda, polisi menemukan dua unit kunci T yang digunakan untuk membobol kunci motor korban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Ini yang mana dulu? Ada yuk. Tugang ini kunci motor ini. Selain pelaku Juju, polisi juga menangkap dua rekannya yang juga terlibat curan mod, yakni Yudi alias Tompel dan Wandi. Jadi tim naga siang ini bergabung kembali dengan jatang ras Polda Babel. Dari informasi pelaku, setiap melancarkan aksinya bersama dua rekannya di rumah yang menjadi target pencurian, pelaku juga mengaku mencuri sepeda motor di enam tempat kejadian perkara, wilayah hukum Pores Bangka Tengah. Kemudian diketahui kalau motor curian dijual oleh pelaku kepada penadah berinisial DE dan SU yang bermukim di Dusun Serdang, kecamatan Simpang Rimba, Bangka Selatan. Motor dijual dengan harga dua juta rupiah per unitnya. Mendapat laporan itu tim busernaga Pores Bangka, yang dipimpin Aibdar Rudi Kiai bergabung bersama tim jatang ras Polda Babel di Polsek Simpang Rimba, langsung memburu penadah Baren Curian yang bersembunyi di Dusun Serdang. Tim dibagi menjadi dua untuk percepat proses penangkapan dan pengumpulan sepeda motor curian. Hasilnya polis dengan cepat dapat menangkap kedua penadah tanpa perlawanan di lokasi berbeda. Ketika ditangkap, salah satu penadah bersembunyi di kamarnya. Selagi ya? Tunggu dulu. Mas, wong. Takut, takut. Takut, takut. Takut, takut ini ya. Indujur baik. Kami butuh motor j***** yang dijual oleh pelaku dulu. Motor j*****. Kau cepat ngomong. Cepatlah. Tapi tak apa-apa? Tak apa-apa? Aduh dari sini ya, Mas Riekan? Iya. Ambil. Aku tak tahu, Pak. Aku tak tahu itu, Pak. Iya. Setelah berhasil ditangkap, pelaku sempat berkelit tidak mengetahui saat polisi menanyakan keberadaan sepeda motor hasil tindak kejahatannya. Ia berpura-pura kebingungan saat diajak menelusuri keberadaan sepeda motor curian tersebut. Akhirnya tim gabungan berhasil menemukan barang bukti yang disembunyikan di bawah kolong rumah warga yang terletak di butang, tak jauh dari dusun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku akan menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya di sebelah sana! lebih baik di sini jangan kami bolak-balik lagi terima kasih Lima sepeda motor berhasil ditemukan dan dibawa menggunakan truk. Diduga sepeda motor curian tersebut akan dibawa ke Sumatera Selatan. Dari hasil interogasi, komplotan ini ternyata sudah beraksi di sebelah stek KP, yakni di Bangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan. Sembilan motor jenis metek keluaran terbaru berhasil diamankan polisi. Sementara sebagian barang bukti sudah dijual para pelaku ke Sumatera Selatan. Selamat menikmati. Kami dari Satres Ring Pores Pangkal Binang, Alhamdulillah pada hari ini kami di backup oleh Cetan Ras, Kudang Pangkal Berhitung, Tim Opsenal dari Poresek Jebus, Tim Opsenal dari Poresek Sunaeselan, Tim Opsenal dari Poresek Simpangkatis. Kami bergabung dengan unik tim naga saya di Satres Ring ini. Kami berhasil mengungkap perkara Curanmor yang mana beberapa bulan ini di wilayah hukum kami khususnya, kota Pangkal Binang ini hampir diberitakan selalu kehilangan kendaraan bermotor. Masyarakat hampir tiap minggunya ada hilang motor kendaraannya dan melaporkan ke Pores Pangkal Binang. Jadi kami melakukan penyelidikan dan rangkaian-rangkaian kerjasama dengan beberapa Poresek dan Polda sehingga pada hari ini berawal daripada ungkap kasus di Poresek Jebus, Opsenalnya mengungkap pelaku Curanmor dan dikembangkan oleh Poresek Jebus, pelaku ini ada beberapa TKP lain. Setelah dikembangkan dan bekerjasama di backup oleh Jatan Ras Polda Bubble, ternyata pelaku ini juga yang selama ini melakukan rangkaian tindak pidana Curanmor di Kota Pangkal Binang. Dan ILP-nya terbanyak di Pores Pangkal Binang. Sehingga total daripada pelaku ini ada 11 laporan polisi Curanmor, antara lain 6-nya ada TKP-nya ada di Pores Pangkal Binang. Pelaku ini melakukan Curanmor sesuai pesanan daripada konsumennya yang ada di Palemang. Ada 2 kendaraan motor yang sudah kami amankan dan 4-nya itu sudah diseberangkan dan keluar dari Pulau Bangka ada di Palemang. Dan tim kami lagi dalam saat ini pengejaran terhadap penadah 4 motor yang ada di Palemang. Saat ini pelaku berikut barang bukti ada di Pores Jepus dan beberapa barang bukti lainnya ada di kami di saat resmi Pores Pangkal Binang. Kami melakukan koordinasi nanti ke depan guna penyidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang dibawa ke Pores Pangkal Binang berupa 1 unit motor. Sedangkan barang bukti lainnya diamankan di Polder Babel, Pores Bangka Barat, serta Pores Bangka Tengah. Terima kasih telah menonton!